Siapa yang menceramahi yang di diskotik sana? Siapa yang menceramahi yang ada di karaoke sana? Siapa yang menceramahi yang ada di warnet sana? Ada anak-anak muda. Memang dia tidak ustaz? Gayanya pun gaya Dilan. Tapi rupanya dia Dilan Syariah. Masya Allah. Datang dia, ngobrol dia. Bro, sudah lama nongkrong-nongkrong kokoh-kongkoh di sini. Sudah. Emangnya mau apa? Nanti kalau mati bawa apa? Ternyiam kepala mereka yang diomonginya tadi. Kalau mati bawa apa? Kalau mati bawa apa? Kalau mati bawa apa? Pas dia mau makan, kalau mati bawa apa? Pas dia mau tidur, kalau mati bawa apa? Kalau mati bawa apa? Dia tidak ada bacakan ayat Quran. Dia tidak ada bacakan hadis. Dia cuma berkata, kalau mati bawa apa? Tapi kata-katanya itu masuk ke kepala. Kata-katanya itu merasuk dalam tangkai jantung orang. Akhirnya orang pun bertobat. Ayahdiyallahu bikarajilan wahidan. Satu orang dapat hidayah karena mulutmu. Khairun min humurin na'am. Lebih baik daripada kau memiliki seekor unta yang merah. Khairun minat dunia wa mafiha. Lebih baik daripada dunia. Dan seisinya. Begitulah anak-anak muda sekarang berdakwah. Kemarin kamu motor ini. Saya lihat motor yang ke masjid raya ini kemarin di warnet di karaoke ini. Berdakwah Pak Ustaz. Pandai pula dia ngelit. Murtad ini tak ada ampun Bapak Ibu. Na'uzbillah. Makanya Alhamdulillah. Masjid ini. Masjid kebanggaan kita. Kenapa Ustaz pilih masjid raya? Sumpit. Tiangnya banyak. Sob putus. Kenapa Ustaz tidak masjid An-Nur aja? Adam Ayam. Kenapa tidak masjid... Masjid Al-Falah aja. Kenapa tidak masjid Ar-Rahman? Kita kalau pergi ke suatu kota. Pengalaman saya. Kalau saya pergi ke suatu kota yang saya cari. Mana masjid paling tua? Begitu juga orang datang ke bukan baru. Mana masjid paling tua? Inilah masjid paling tua. Masjid Sultan. Sia Sri Indrapura. Kebanggaan orang Melayu Riau. Sultan Abdul Jalil. 1762. Ini masjidnya? Iya. Ini bangunannya baru. Tempatnya lawan. Apa pengajian? Pertanyaan yang kedua. Apa pengajian? Dulu ulama yang datang kemarin. Mufti. Pertama Sultan. Dia pilih tapak tanah ini. Tentulah setelah istiqarah yang panjang. Doa munajat mereka kepada Allah. Mereka dapat ilham. Di mana agaknya kita cacakkan tiang masjid. Di sini. Makanya ada rumah mufti di belakang. Rumah singgah Sultan. Pasar dibangun untuk dunia. Ini untuk akhirat. Rabbana atina fit dunia. Hasanah. Wafil akhirati. Hasanah. Di tepi sungai. Setiap di tepi sungai pasti ada kota. Di tepi sungai Nil. Kota Cairo. Di tepi sungai Delhi. Kota Medan. Ada masjidnya. Masjid-masjid yang dibangun. Di tepi sungai Sia. Ada masjid. Dengan sampai mati tidak di sini. Mengalir pahalanya. Dari 1762 sampai 2018 sampai hari kiamat. Sampai akhir ayat. Insya Allah orang tetap ada mengaji di sini. Insya Allah. Untuk menjaga anak cucu cicit kita dari murtad. Maka aikan-aikan agama. Mesti dibangkitkan. Alhamdulillah. Masjid ini tidak terlalu besar. Sederhana biasa. Tapi ada istoris yang luar biasa. Maka dibuatkan kajian-kajian. Kajian pelatihan zakat. Kajian penyelenggaraan jenazah. Kajian peranikah. Ini banyak orang tak tahu. Apa itu tolak. Apa itu hulu. Apa itu lian. Apa itu zihar. Apa kewajiban laki-laki. Bagaimana kalau dia menempel yang menyipak, menindang, menyikut. Bagaimana kalau dia menyakiti. Bagaimana kalau tidak memberikan nafkah. Maka itu dikaji semua. Kursus peranikah. Itulah yang nanti akan menjadi bekal. Share. Bagi maklumat. Fotokopi. Tempel ke dinding-dinding masjid sepukan baru. Hadiri. Program tahunan. Empat. Buat empat bulan sekali. Buat tiga bulan. Tiga bulan, tiga bulan, tiga bulan, tiga bulan. Maka berhasil masjid menyelamatkan. Andai tak bisa diselamatkan semuanya. Karena pekan baru terlalu besar. Sejuta dua ratus penduduk pekan baru. Malayu terokukulu. Malayu terokukulu. Kalau tak bisa semuanya kau selamatkan. Jangan tinggalkan semua. InsyaAllah. Masjid-masjid lain akan datang. Studi banding. Melihat program-programnya. Melihat pengurusnya. Melihat bagaimana cara memanaj masjid. Maka akan mengurangi. Paling tidak. Meminimali sir. Orang-orang yang ingin mencelak agama. Menyejeje agama. Menjadi takut dia. Kenapa? Karena dia lihat ada umat. Yang amat sangat bersemangat. Militansi. Tapi tidak keras. Militan semangat beragama. Tapi tetap menjadi rahmatan lel alam. La ilahe. Inlalla Allah. La ilahe. Inlalla Allah. La ilahe. Ila Allah. Ma lana rabun sebenar. Terima kasih telah menonton!